Biografi Ariel Sharon Ariel Sharon lahir pada tanggal 26 Februari 1928 di Kefarmalal, Palestina dan meninggal pada tanggal 11 Januari 2014 di Ramadgan, Israel. Ariel Sharon adalah seorang jenderal dan politikus Israel, yang kehidupan publiknya ditandai dengan pencapaian militer dan politik yang cemerlang namun kontroversial. Ariel Sharon adalah salah satu peserta utama dalam Perang Arab Israel dan terpilih sebagai Perdana Menteri Israel pada tahun 2001, posisi yang dipegangnya hingga ia lumpuh karena strok pada tahun 2006. Terlahir sebagai Ariel Scanerman, seperti kebanyakan orang Israel, ia menggunakan nama Ibrani pada tahun-tahun awal berdirinya negara tersebut. Sharon dibesarkan dalam keluarga imigran Rusia di Palestina yang saat itu dikuasai Inggris. Tahun-tahun awalnya ditandai dengan pengalamannya dalam gerakan Zionis buruh sosialis sekuler dan di Haganah, milisi Zionis bawah tanah, yang ia ikuti pada usia 14 tahun. Pada bulan Desember 1947 ia menjadi tentara penuh waktu. Pada tahun 1948, Sharon bertempur sebagai perwira junior di pertempuran Larn, ketika pasukan Israel di sana dikalahkan oleh pasukan Yordania, peleton Sharon hancur, dan dia terluka parah. Dia kemudian mengatakan bahwa dia dimakan oleh keputusasaan dan rasa malu karena kekalahan tersebut. Setelah perang ia tetap berseragam dan bertugas sebagai perwira intelijen sambil mempelajari sejarah Timur Tengah di Universitas Ibrani Yerusalem. Pada bulan Juli 1953 Sharon ditunjuk sebagai kepala unit 101, sebuah kelompok komando yang bertugas melakukan serangan balasan terhadap desa-desa perbatasan Yordania sebagai tanggapan atas serangan Laskar Arab. Sharon diberi kebebasan bertindak yang cukup besar, yang ditambah dengan sifat terburu nafsu dan kecerobohannya. Pada bulan Oktober, salah satu operasi serupa, yaitu serangan balasan terhadap desa Kidi, di tepi barat, menyebabkan 69 warga sipil tewas, banyak dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Episode ini menimbulkan kritik baik di Israel maupun di luar negeri. Menteri Luar Negeri Israel Moshe Sharet, yang menentang tindakan pembalasan seperti itu, mengecam serangan tersebut karena telah mengekspos Israel di hadapan dunia sebagai sekelompok pengisap darah, yang mampu melakukan pembunuhan massal. Namun Sharon dilindungi oleh perdana menteri pertama negara yang agresif, David Ben-Gurion, yang menggambarkan Sharon muda sebagai orang yang orisinal dan visioner. Dalam buku hariannya Ben-Gurion juga mencatat, jika dia bisa melepaskan diri dari kesalahannya karena tidak mengatakan kebenaran dan menjauhkan diri dari gosip, dia akan menjadi pemimpin militer yang luar biasa. Pada tahun 1955 Sharon memimpin serangan lain. Kali ini diarahkan pada pasukan Mesir yang menduduki jalur Gaza. Insiden yang menewaskan 38 warga Mesir dan 8 warga Israel itu meningkatkan ketegangan antara Israel-Mesir. Pada akhir bulan Oktober 1956 krisis ini mencapai puncaknya dengan invasi Mesir oleh Israel, dalam aliansi rahasia dengan Inggris dan Perancis. Dalam kampanye berikutnya, Sharon memimpin pasukan terjun payung yang merebut jalur mitla yang strategis di tengah semenanjung Sinai. Ia melampaui perintah dan menderita kerugian besar. Lagi-lagi ia mendapat pujian atas kemampuan militernya dan kritik terhadap kepemimpinannya yang keras kepala. Pada tahun 1957 ia dikirim ke staff kolega di Camberley, Inggris, untuk pelatihan perwira. Kemudian ia belajar paruh waktu di Universitas Ibrani Cabang Tel Aviv dan lulus dengan gelar sarjana hukum pada tahun 1966. Pada akhir Mei 1967 Mesir melakukan remiliterisasi Sinai dan mengumumkan blokade terhadap kapal-kapal Israel yang melewati selatiran. Ketika pemerintah Israel tampak ragu-ragu dalam menanggapi tindakan Mesir, Sharon mengusulkan kepada kepala staff, Yitzhak Rabin, bahwa komando tinggi militer mengambil alih kekuasaan dan menahan kabinet sementara angkatan bersenjata melancarkan serangan pendahuluan ke Mesir. Namun, beberapa hari kemudian, pemerintah sendiri memutuskan untuk berperang. Sharon, yang saat itu menjadi mayor jenderal, memimpin salah satu dari tiga divisi lapis baja yang beroperasi melawan Mesir dalam perang enam hari pada bulan Juni 1967. Setelah anggatan udara Israel menghancurkan sebagian besar pesawat tempur Mesir di darat pada hari pertama konflik, pasukan darat Israel pasukan kembali menyapu Sinai, di mana mereka hanya menemui sedikit perlawanan. Sharon dipuji sebagai pahlawan militer. Setelah perang, Sharon menentang pembangunan garis barlev yakni rantai benteng yang dibangun untuk mempertahankan diri dari serangan Mesir di sepanjang terusan Suez. Ia lebih menyukai strategi aktivis yang lebih mobile dalam menghadapi serangan tusukan peniti di Mesir. Namun ia ditolak. Sebagai komandan perwira umum, Komando Selatan tahun 1969-1972, Sharon menentang perang atrisi Mesir di sepanjang terusan Suez. Pada tahun 1971-1972 ia bertanggung jawab menghancurkan perlawanan Palestina yang baru mulai terhadap pendudukan Israel yang terus berlanjut di jalur Gaza, dan seringkali menggunakan metode brutal. Di tengah tuduhan impulsif, tidak terkendali, dan dogmatisme, Sharon memiliki banyak musuh dan dijauhkan dari posisi tertinggi militer yang mungkin bisa diperolehnya dari eksploitasi militer. Pada bulan Juli 1973 ia mengundurkan diri dari tentara dan pensiun untuk beternak domba dan kuda di Sikamore Farm, sebuah peternakan di wilayah Gurun Negev Utara. Karir politik Ariel Sharon Seperti banyak mantan jenderal Israel, Sharon memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Dia bergabung dengan Partai Liberal Berhaluan Tengah Kanan dan pada tahun 1973 memainkan peran utama dalam perjanjian dengan Partai Liberal Menachem Begin, pemimpin Partai Herod yang beraliran kanan, akan membentuk blok politik likut. Pada awal perang Yom Kippur bulan Oktober 1973, Sharon dipanggil kembali ke dinas militer aktif. Pada tanggal 16 Oktober ia memimpin serangan balik Israel yang menentukan terhadap Mesir ke arah barat melintasi terusan Suez, sebuah pertempuran yang menandai titik balik dalam perang tersebut. Sekali lagi Sharon mengabaikan perintah dari atas di mana dia kemudian mengklaim bahwa rekan-rekan komandannya tidak tahu apa yang terjadi di lapangan, dan sekali lagi kemenangan militer yang dramatis membungkam para kritikus. Pada bulan Desember 1973 Sharon terpilih menjadi anggota Knesset yaitu Parlemen Israel untuk Partai Likud. Pada bulan Januari 1974 ia meninggalkan angkatan bersenjata untuk terjun ke dunia politik dengan kecaman terselubung terhadap rekan-rekan jenderalnya. Panglima TNI Jenderal, David Elazar, membatalkan tugasnya, dan pihak militer secara resmi menyebut pernyataannya sebagai penghinaan terhadap komandan lainnya dan pelanggaran disiplin militer. Namun, beberapa bulan kemudian, Elazar sendiri dikritik habis-habisan oleh Komisi Penyelidikan Perang tersebut, dan dia terpaksa mengundurkan diri dari tentara. Sementara itu, Sharon, yang frustrasi dengan politik oposisi, mengundurkan diri dari Knesset pada bulan Desember 1974. Rabin, yang saat itu menjadi Perdana Menteri, mengangkat kembali Sharon ke komando cadangan di Angkatan Bersenjata, dan pada tahun 1975-76 ia menjabat sebagai penasihat khusus kontra terorisme untuk Rabin. Upaya Sharon untuk memenangkan kepemimpinan Likud menjelang pemilu Mei 1977 tidak berhasil, dan ia membentuk partai kecilnya sendiri, Slom Sion atau Perdamaian di Sion. Tidak lebih dari kendaraan pribadi Sharon, partai tersebut hanya memenangkan dua kursi di Knesset. Pemilu ini, yang merupakan titik balik dalam politik Israel, mengakhiri hegemoni Zionisme buruh dan mengangkat pemerintahan koalisi yang didominasi partai Likud yang dipimpin oleh Begin. Perdana Menteri baru menunjuk Sharon sebagai Menteri Pertanian. Dalam posisi itu ia mensponsori pembangunan permukiman Yahudi di wilayah-wilayah Arab yang diduduki. Sebagai penentang keras konsep negara Palestina, Sharon mengadopsi slogan Yordania adalah Palestina, mendukung gagasan bahwa Yordania walaupun dipisahkan dari tepi barat dengan mayoritas penduduk Palestina, bisa memenuhi tuntutan Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Dalam pemungutan suara kabinet tahun 1978 mengenai usulan perjanjian perdamaian dengan Mesir, Sharon mencatat satu dari dua suara yang berbeda pendapat, namun dalam pemungutan suara Knesset berikutnya, ia mengesampingkan keberatannya dan memilih persetujuan. Pada bulan Juni 1981 Begin menunjuk Sharon sebagai Menteri Pertahanan. Dalam kapasitasnya, pada musim semi tahun 1982, ia mengawasi evakuasi paksa pemukim Israel di Sinai dan pembongkaran permukiman sebelum wilayah tersebut dikembalikan ke Mesir. Sharon adalah arsitek utama invasi Israel Lebanon pada bulan Juni 1982, terjadi perang yang menyebabkan tersingkirnya organisasi pembebasan Palestina dan cabang-cabang bersenjatanya dari Lebanon. Pasukan Israel mencapai Beirut, dan perjanjian damai ditanda tangani antara Israel dan pemerintah baru Lebanon, tetapi perjanjian tersebut segera ditolak oleh Lebanon. Konflik tersebut memperburuk perang saudara yang telah berlangsung lama di Lebanon. Gagal mewujudkan tujuan luas Sharon untuk menciptakan realitas politik baru di perbatasan utara Israel, dan menghambat Israel dalam keterlibatan tidak produktif selama 18 tahun di Lebanon Selatan, pada bulan September 1982 anggota milisi Palange, kelompok sayap kanan Maronit Lebanon yang kemudian bersekutu dengan Israel, bertindak di bawah payung militer Israel, melakukan pembantaian di kem pengungsi Palestina Sabra dan Shatila di Beirut yang diduduki Israel. Akibatnya, beberapa musuh Sharon menjulukinya sebagai tukang jagal Beirut. Kemarahan publik yang meluas atas tindakan Sharon memaksa pemerintah Israel untuk mengadakan komisi penyelidikan yudisial. Laporannya, yang dikeluarkan pada awal tahun 1983, sangat kritis terhadap Sharon, yang dinyatakan bertanggung jawab secara tidak langsung atas pembantaian tersebut dan dinyatakan tidak layak untuk mempertahankan jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Menyebut tuduhan terhadapnya sebagai pencemaran nama baik, dia menuduh Begin menyerahkannya kepada Massa. Pada bulan Februari 1983 Sharon dengan enggan mengundurkan diri. Meskipun karir Sharon tampak seperti akhir, ia segera kembali menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan tahun 1984-1990 dan Menteri Konstruksi dan Perumahan tahun 1990-1992. Sebagai pemegang portofolio terakhir, ia melanjutkan kebijakan sebelumnya yang mempromosikan pemukiman intensif Israel di wilayah pendudukan. Pada tahun 1996 Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menciptakan jabatan Kabinet Menteri Infrastruktur Nasional untuk Sharon. Dua tahun kemudian Sharon diangkat menjadi Menteri Luar Negeri, dan pada tahun 1999 ia menggantikan Netanyahu sebagai pemimpin partai likut. Namun kontroversi terus menyelimuti Sharon. Pada tanggal 28 September 2000, ia mengunjungi Temple Mount di Yerusalem, yang dikenal oleh umat Islam sebagai Al-Aram Al-Sharf tempat suci yang mulia, untuk menekan hak kedolatan Israel atas situs yang dianggap suci oleh orang Yahudi dan Muslim. Kunjungan tersebut membuat marah warga Palestina dan memicu kekerasan yang meluas yang dikenal dengan sebutan intifah kedua. Perundingan perdamaian Israel-Palestina, yang sempat terhenti, kini terhenti total. Pada bulan Desember 2000 Perdana Menteri Yehud Barak mengundurkan diri dari jabatannya, dan pemilihan langsung penggantinya dijadwalkan pada Februari 2001. Sharon mengumumkan pencalonannya, dan, karena kecewa dengan ketidakmampuan Barak untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian atau membendung kekerasan, Israel memilih Sharon untuk menjabat. Perdana Menteri Ariel Sharon Setelah terpilih, Sharon membentuk pemerintahan koalisi yang mencakup Partai Buruh Israel, yang telah lama menentangnya. Kerusuhan di wilayah pendudukan terus berlanjut, dan sebagai respons terhadap gelombang baru serangan teroris terhadap Israel, Sharon memerintahkan pembalasan yang tak henti-hentinya terhadap warga Palestina. Namun, pada saat yang sama, ia bergerak dengan hati-hati menuju sikap diplomatik yang baru. Pada bulan September 2001, untuk pertama kalinya ia berbicara tentang negara Palestina. Meskipun ia menganggapnya sebagai entitas yang kurang berdaulat dan menempati tidak lebih dari 42 persen wilayah tepi barat. Mayoritas Knesset yang dipimpin Sharon menghilang pada Oktober 2002 ketika Partai Buruh menarik diri dari koalisinya, sehingga memaksa koalisi tersebut runtuh. Namun, dalam pemilihan Parlemen pada bulan Januari 2003, ia memimpin Partai Likud meraih kemenangan besar. Selama kampanye, Sharon dengan keras menentang usulan lawannya dari Partai Buruh, Amram Midsna, untuk menarik diri dari permukiman di jalur Gaza. Namun kemudian, meningkatnya korban di antara pasukan Israel yang ditugaskan untuk mempertahankan pemukiman memaksa Sharon untuk mengubah pendapatnya. Dia kemudian mengumumkan rencana yang menyerukan penghapusan total pemukim dan tentara Israel dari jalur Gaza dan atas desakan Amerika Serikat dari beberapa permukiman kecil di tepi barat. Proposal tersebut menimbulkan tentangan keras di dalam Partai Likud. Namun pada bulan Desember 2003, Sharon tetap mengumumkan bahwa penarikan diri akan dilanjutkan. Israel menyelesaikan penarikan diri pada bulan September 2005. Sementara itu, pemerintahan Sharon terus melanjutkan pembangunan penghalang keamanan pembangunan sebagian tembok, sebagian pagar yang dirancang untuk mencegah serangan teroris ke Israel dari tepi barat telah dimulai pada bulan Juni 2002. Di banyak tempat, pembangunan melampaui garis gencatan senjata tahun 1949 hingga memasuki wilayah pendudukan, dan Mahkamah Internasional, ICJ, mengeluarkan putusan yang menyatakan ilegal bagian tembok yang dibangun di tepi barat. Sharon tidak terkesan dengan keputusan ICJ. Awalnya dia skeptis terhadap penghalang tersebut, namun kriteria utamanya adalah keefektifannya, bukan legalitas atau popularitasnya, dan serangan teroris berkurang setelah didirikannya penghalang tersebut. Dihadapkan pada oposisi dari dalam partainya sendiri, pada bulan November 2005 Sharon meninggalkan likut dan membentuk partai baru yang berhaluan tengah, Kadima, Maju, yang rencananya akan ia pimpin dalam pemilu baru. Namun, pada tanggal 4 Januari 2006, dia menjadi lumpuh karena stroke yang parah. Meskipun secara teknis ia tetap menjabat, kekuasaan dialihkan ke wakilnya, Ehud Olmert, yang secara resmi menggantikannya sebagai Perdana Menteri pada bulan April 2006. Sharon tetap tidak mampu hingga kematiannya pada bulan Januari 2014. Warisan Ariel Sharon Terlepas dari semua sifat keras kepala, kecenderungan pembangkangan, dan seringnya bersikap kasar, Sharon juga memiliki persona pribadi tertentu dan memiliki teman dari berbagai spektrum politik. Dia senang menghabiskan waktu bersama mereka di peternakannya di Negev Utara. Namun, politik dan strategi adalah hasrat utama dalam hidupnya. Kehidupan pribadi Sharon dirusak oleh tragedi. Istri pertamanya meninggal dalam kecelakaan mobil pada tahun 1962, dan putra mereka yang masih kecil tewas dalam kecelakaan senapan pada tahun 1967. Istri keduanya, saudara perempuan dari istri pertama, meninggal lebih dulu pada tahun 2000. Kadang-kadang ia merasa sulit menjaga privasi publik dan pribadinya. Hidup berbeda, di tahun-tahun terakhir hidupnya, ia dirundung tuduhan penyelewengan keuangan, dan putra sulungnya yang masih hidup, Omri, menjalani hukuman penjara pada tahun 2008 karena penipuan sehubungan dengan penggalangan dana untuk kampanye pemilu ayahnya pada tahun 1999. Sharon sangat percaya pada hak asasi orang-orang Yahudi untuk memiliki negara Yahudi yang merdeka di tanah air orang-orang Yahudi. Meskipun ia memimpin tiga partai Israel yang berbeda, mulai dari sayap kanan hingga sentris dalam hal ideologi, pandangan mendasarnya tidak banyak berubah selama hidupnya, dan ia tetap berkomitmen pada banyak nilai-nilai dasar perinti sionisme yang ia peroleh di masa mudanya. Sharon adalah generasi terakhir para pemimpin pendiri Israel, dan bahkan lawan-lawannya pun mengakui kehebatannya. Jurnalis Israel Tom Segev menyebut Sharon sebagai sosok mitologis lebih besar dari kehidupan. Di sisi lain, salah satu kepala staf Israel, Mordek Chaigur, menggambarkannya sebagai orang yang tidak seimbang, suka berpetualang, berbahaya, dan tidak disiplin. Golda Meir, salah satu pendahulunya sebagai perdana menteri, menyebutnya sebagai bahaya bagi demokrasi. Kesiapan Sharon, pada tahap akhir karirnya, untuk menerima suatu bentuk negara Palestina, dan memerintahkan penarikan Israel dari Gaza, melawan perlawanan dari banyak mantan pendukungnya, tidak diragukan lagi merupakan sebuah perubahan dramatis, walaupun beberapa kritikus menggambarkannya, sebagai oportunisme taktis, daripada mencerminkan perubahan mendasar dalam pandangan. Prestasi terbesar Sharon tidak diragukan lagi adalah di medan perang, di mana ia meraih kemenangan bersejarah, terutama pada tahun 1973. Kegagalannya, khususnya di Lebanon, sebagian besar disebabkan oleh campuran cemohan dan tipu muslihat yang biasa ia gunakan untuk mengalahkan rekan-rekannya, karena sifatnya yang keras kepala dan tidak fleksibel, dan ketidakmampuan untuk menyelaraskan kekuatan militer dengan realitas politik. Namun bagi Sharon, kepentingan negara adalah prioritas utamanya. Ketika saya menerima perintah, saya memperlakukannya berdasarkan tiga nilai, yang pertama, dan yang paling penting, adalah kebaikan negara. Nilai kedua adalah kewajiban saya kepada bawahan saya, dan nilai ketiga adalah kewajiban saya kepada atasan saya. Saya tidak akan mengubah prioritas ketiga nilai ini dengan cara apapun. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Nantikan video-video berikutnya hanya di channel Deladuta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share bila video ini bermanfaat. Salam jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.